Intro Bapak kau baik Kasih setiamu selalu baru tiap hari Yesus kau baik Ku selalu mau dekat denganmu Di saat ku takut dan sedih Di saat ku senang dan gembira Kau selalu ada di sampingku Buatku selalu ceria Bapak kau baik Kasih setiamu selalu baru tiap hari Yesus kau baik Ku selalu mau dekat denganmu Di saat ku takut dan sedih Di saat ku senang dan gembira Kau selalu ada di sampingku Buatku selalu ceria Bapak kau baik Kasih setiamu selalu baru tiap hari Yesus kau baik Yesus kau baik Ku selalu mau dekat denganmu Di saat ku takut dan sedih Di saat ku senang dan gembira Kau selalu ada di sampingku Buatku selalu ceria Bapak kau baik Kasih setiamu selalu baru tiap hari Kasih setiamu selalu baru tiap hari Yesus kau baik Ku selalu mau dekat denganmu Ku selalu mau dekat denganmu Dua tiga ikan pari Halo semua Aku bapaknya Rory Nah kalian adik-adik Joel Kids Yang melihat ibadah online ini Saya bapaknya Rory Akan menemani kalian di ibadah online Kali ini Nah sebelum kita mulai ibadah online Mari kita berdoa terlebih dahulu Oke Ya Tuhan terima kasih kau telah memberikan Kami sekali lagi kesempatan Untuk bisa melihat ibadah Joel Kids Kali ini Dan kau yang sertai kami Kau yang jagai kami Dan kau yang beri hikmat kami Dan kau yang beri kami hati yang Seperti tanah yang subur Supaya semua yang kami lihat Dapat meremat dalam hidup kami Dan menjadi buah dan buahnya bisa dinikmati Oleh orang di sekitar kami Amin Oke Dadah Shalom Rory & Joel Kids Halo Apa kabarnya hari ini Pasti luar biasa dong ya Bener gak ada di Joel Kids Kayaknya udah siap semua tuh Kak Kler Betul banget kali ya Kalau gitu kita mulai aja ya Kak Kler Oke ada di Joel Kids siang Ayo semangat memuji Tuhan ya Semangat dong pastinya Yuk sekarang kita mau siapkan hati kita Kita mau muji menyembah Tuhan bersama Minta roh kudus hadir Tengah-tengah kita Menolong kita setiap hari Yuk kita angkat pujian ini bersama-sama ya Oke kalian Rauh kudus ku datang Penuhilah hatiku Temani aku Ajarin aku Rauh kudus Rauh kudus ku datang Penuhilah hidupku Nyatakan dosaku Sucikan hatiku Rauh kudus Rauh kudus Rauh kudus Rauh kudus Datanglah sekarang Penuhilah hidupku Rauh kudus Rauh kudus Rauh kudus ku datang Penuhilah hatiku Rauh kudus ku datang Penuhilah hatiku Temani aku Kau yang mengajak kami Ajari aku Rok kudusku datang Penuhilah hidupku Nyatakan dosaku Sucikan Setiap hati kami roh kudus Rok kudus Rok Tuhan Datanglah sekarang Penuhilah hidupku Rok kudus Rok Tuhan Ubatkanlah hatiku Rok kudus 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 Ibadah online Terima kasih Tuhan Kehadiranmu itu lebih dari segalanya Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Haleluya Amin Amin Oke ade-adeh Joel Kids Kalian Kita mau ajak ade-adeh semua untuk memuji Tuhan ya Kita tombol yang di badan kita Kita mau berkata kalau Tuhan Yesus itu keren banget ya Kita mau lambatkan tangan kita ya Mana tempat tangannya ade-adeh Joel Kids Oke semuanya 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 Siap semuanya Siap semuanya Haleluya Haleluya Ku rasakan kasih Tuhan Haleluya Haleluya Ku rasakan kebaikannya Siap semuanya Kasih Tuhan Yesus Tak berkesan Haleluya 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 Semuanya bilang Kasih Tuhan Yesus Kalahkan takut Hei Kasihnya Kita ulang dari awal ya Hei Hema Mana tempat berakhir bagiannya Goyang-goyang kiri ya Oke Kemen pakekannya Siap semuanya Kita lampin tangannya Haleluya Haleluya Ku rasakan kasih Tuhan Haleluya Haleluya Cempelnya ya Kasih Tuhan Yesus ya Ku rasakan tebakannya Kasih Tuhan Yesus tak berkesudahan Siapa yang bertanya? Lalu baru tiap hari Kasih Tuhan Yesus Kalahkan Kita mau temukan yang di atas kepala ya Kasihnya sungguh hebat Kasih Tuhan Yesus Selanjutnya mana? Tak berkesudahan Selalu baru tiap hari Kasih Tuhan Yesus Kalahkan takutku Kasihnya sungguh hebat Lagi ya Kasih Tuhan Yesus Kalahkan takutku Kasihnya sungguh hebat Kasihnya sungguh hebat Kalahkan takutku Kalahkan takutku Kalahkan takutku Kasihnya sungguh hebat Kasihnya sungguh hebat Percaya dong Kalahkan takutku Kalahkan takutku Kalahkan takutku Kalahkan takutku Kalahkan takutku Kalahkan takutku Ku puji kau Tuhan Dengan sekenap hati Kita mau sembah Tuhan Ku sembah kau Tuhan Dengan sepenuh hati Semuanya tantangan Karena kesukaanku Kalahkan takutku Memuji dan menyembah Tuhan Senangkan hati Semuanya terlihat Haleluya 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 Ku puji kau Tuhan Haleluya Haleluya Siapkan semuanya ya Tuhan Yesus Baik Wah Semuanya Ku puji kau Tuhan Dengan sekenap hati Sekarang katakan apa? Ku sembah kau Tuhan Ku sembah kau Tuhan Dengan sepenuh hati Amat tangannya dong Karena kesukaanku Memuji dan menyembah Tuhan Senangkan hatinya Semuanya Semuanya Haleluya Haleluya Ku puji kau Tuhan Haleluya 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 Tuhan Ku puji kau Tuhan Haleluya 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 Ku puji kau Tuhan Haleluya, haleluya Tuhan Yesus bari Tuhan Yesus bari Tuhan Yesus bari Nah adik-adik sekarang kita mau siapkan hati kita Kita mau dengerin firman Tuhan Sekali lagi kita mau siapkan hati kita Memuji dan menyembah Tuhan ya Siapa yang disini mau mengasihi Tuhan lebih lagi? Sayangkan Iya semuanya ya Ayo kita angkat pujian ini Biar kita makin mengasihi Tuhan Makin mencintai Tuhan Karena Tuhan segalanya buat kita Amin Tuhan Yesus kau lah segalanya Tuhan Yesus kau sangat berarti bagiku Pengorbananmu yang memberiku keselamatan Tuhan Yesus Tuhan Yesus kau lah segalanya Tuhan Yesus kau lah segalanya Tuhan Yesus kau sangat berarti bagiku Pengorbananmu yang memberiku keselamatan Tuhan Yesus kau lah segalanya Tuhan Yesus kau cinta kau Tuhan Yesus ku cinta kau Dengan senap hatiku Sekali lagi Tuhan Yesus kau lah segalanya Tuhan Yesus kau lah segalanya Tuhan Yesus kau sangat berarti bagiku Pengorbananmu yang memberiku keselamatan Pengorbananmu yang memberiku keselamatan Pengorbananmu yang memberiku keselamatan Tuhan Yesus ku cinta kau Lebih dalam lebih dalam lagi Tuhan Yesus ku cinta kau Tuhan Yesus ku cinta kau Cinta kau dengan setap hati Manggil namanya Tuhan Yesusku Cinta kau lebih dalam, lebih dalam lagi Tuhan Yesusku cinta kau dengan setap hatiku Dengan segenap jiwaku Dengan segenap kuatku Ya Tuhan kami mau siapkan hati kami Tuhan Untuk mendengarkan firman Tuhan, kebenaran firmanmu Tuhan Bicara dengan hati kami Tuhan Buat kami mengerti Tuhan apa pesanmu dalam hidup kami Dan ajari kami untuk melakukannya di hidup kami setiap hari Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Shalom adik-adik Berjumpa lagi dengan Kak Yusua Hari ini kita mau apa adik-adik? Kita mau dengerin firman Siapa adik-adik yang sudah siap dengerkan firman? Kalau adik-adik sudah siap dengerkan firman Yuk hari ini Kak Yusua ajak kita berdoa terlebih dahulu Sambil apa? Yuk sambil kita siapin hati kita Biar apa? Biar roh kudus yang berbicara kepada setiap hati kita masing-masing Yuk adik-adik Kak Yusua ajak kita sama-sama berdoa Tuhan Yesus kami terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur atas hari ini Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Biarkan engkau sendiri Tuhan Yang berbicara kepada setiap hati kami masing-masing Dan kami percaya Tuhan Biarkan ada peni firmanmu Tuhan yang tertanam dalam setiap hidup kami Dan akan bertumbuh dan berbuah lebar banyak Tuhan terima kasih Tuhan Dan semua yang telah berdoa dalam setiap syukur sama-sama katakan Amin Nah adik-adik hari ini Kak Yusua mau firman mengenai semak duri Nah siapa yang sudah tahu apa itu semak duri Tapi sebelum hari ini Kak Yusua menjelaskan semak duri Kita mau baca dulu ayat hafalan kita hari ini Ayat hafalan kita hari ini ada di Masmur 1 ayat 1-2 Ya sama-sama kita baca ya Dikatakan firman Tuhan Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Apa adik-adik? Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercaya Siapa disini adik-adik yang sama kayak Kak Yusua Dimana tempat perlindungannya adalah di Tuhan Yesus Nah ayo Siapa dari kalian yang tempat perlindungannya di Tuhan Yesus? Angkat tangannya semuanya Di tempat Tuhan Yesus bukan? Tuhan Yesus adik-adik Hari ini Kak Yusua mau menyampaikan Bahwa Tuhan Yesus itu adalah tempat perlindungan kita Dimana kalau misalkan kita dapat masalah Kita lagi sedih Kita ini lagi malu Tuhan adalah tempat perlindungan setiap hidup kita Buat apa sih adik-adik? Buat kita terus percaya kepada Tuhan senantiasa Nah adik-adik Hari ini Kak Yusua mau menceritakan mengenai semak duri Ayo Kalau misalnya kalian tahu mengenai semak duri Kira-kira di pikiran kalian Apa itu semak duri? Semak duri itu apa? Kalau Kak Yusua hari ini ngomong mengenai semak duri Nah semak duri hari itu adalah tempat dimana Tuhan menyatakan kemuliaannya Dimana hari itu Musa berbicara kepada Tuhan Tuhan menampakkan kemuliaannya Lewat apa sih adik-adik? Lewat semak duri yang terbakar Hari itu adik-adik kalau Kak Yusua mau cerita Kalian pasti sudah tahu mengenai yang namanya Musa Musa hari itu adalah orang Ibrani yang hari itu sedang hidup dalam pemerintahan bangsa Mesir adik-adik Hari itu bangsa Mesir Lalu ada beberapa orang Ibrani Bukan beberapa sih adik-adik Tapi banyak orang-orang Ibrani ini Yang hari itu sedang hidup dalam pemerintahan bangsa Mesir Karena hari itu saat Yusuf menjadi penguasa Mesir Yusuf hari itu membawa keluarganya Semuanya untuk apa sih? Untuk mereka ke bangsa Mesir Hari itu mereka bertambah banyak Bertambah banyak Dari satu, dua, tiga Bahkan sampai ratusan, bahkan sampai ribuan Mereka semuanya bertumbuh besar di bangsa Mesir adik-adik Dan hari itu saat mereka sudah bertumbuh Dan mereka sudah sangat banyak populasinya di bangsa Mesir Hari itu Raja Mesir hari itu mulai ketakutan nih adik-adik Ketakutannya ketakutan apa sih adik-adik? Karena hari itu kalau misalkan bangsa Ibrani Orang-orang Ibrani itu sudah semakin banyak Ada potensi dimana suatu hari nanti Mungkin bangsa Mesir akan ditaklukan oleh orang-orang Ibrani tersebut adik-adik Hari itu Raja Mesir memberikan sebuah perintah Yaitu dengan semua anak laki-laki semuanya harus dibunuh Namun hari itu ada satu bayi laki-laki Yang hari itu diselamatkan Dan hari itu ada satu anak yaitu bernama Musa adik-adik Hari itu Musa diselamatkan Hari itu tidak dibunuh Namun dibuang ke sungai dan ditemukan oleh seorang putri Firaun Dan hari itu saat Musa hari itu tetap hidup Musa hari itu tetap hidup Dan dalam asuan bangsa Mesir Hari itu dia hidupnya enak Mungkin saudara-saudaranya di luar sana hidupnya dalam kesusahan Mereka diperbudak Tapi hari itu Musa hidup dalam asuhannya Firaun Atau Raja Mesir hari itu Dan hari itu tiba-tiba seorang Musa ini yang hidupnya lagi enak Tiba-tiba lagi keluar adik-adik Dan melihat ada saudaranya orang Ibrani Yang sedang diperbudak oleh bangsa Mesir adik-adik Hari itu mungkin Musa sangat emosi Dan hari itu orang Mesir yang sedang memperbudak orang Ibrani tersebut Hari itu dibunuh dan disembungikan mayatnya Nah mungkin Musa sudah merasa aman nih Oke gak ada yang melihat Gak ada yang melihat Dia cek kanan kirinya gak ada yang melihat Tiba-tiba besoknya adik-adik Musa hari itu melihat Ada kedua orang Ibrani sama-sama berantem Hari itu mereka sama-sama berantem Dan Musa punya inisiatif untuk melerai Tapi hari itu saat inisiatifnya sesuatu hal yang baik Tapi hari itu ditanggapi dengan sesuatu hal yang buruk Oleh kedua orang Ibrani ini yang sedang berantem adik-adik Hari itu dia berkata Ngapain kamu ikutan urusanku Apakah engkau ingin membunuh setiap hidup kami Seperti orang yang kemarin kau bunuh itu Hari itu adik-adik Musa ketakutan Musa yang hari itu adalah orang yang sangat pemberani Musa yang sangat hebat Karena hari itu Musa adalah orang yang hidup dalam Aswanya Firaun atau orang-orang Mesir Tiba-tiba hari itu langsung ketakutan Dan hari itu Musa langsung pergi Meninggalkan Mesir dan pergi ke Midian Hari itu Musa cuma kerjanya apa sih adik-adik Cuma ngangon kambing domba adik-adik Atau cuma ya hari itu seorang pangeran Tapi hari itu jadi ngangon kebu atau ngangon sapi adik-adik Domba Hari itu sesuatu hal yang berbeda adik-adik Seorang yang anak pangeran Tapi hari itu cuma jadi jaga gembala Jadi seorang gembala Tapi hari itu Tuhan ingin bertemu dengan Musa Karena hari itu ada sebuah kesengsaraan yang orang Israel hari itu alami Dan mereka semua sama-sama berdoa kepada Tuhan Dan hari itu Tuhan menjawab Dan Tuhan menjawab lihat siapa adik-adik Lewat Musa untuk membebaskan bangsa Israel Hari itu Tuhan menampakkan ada sebuah semak duri yang terbakar Namun anehnya adik-adik Semak durinya itu sama sekali tidak terbakar Tapi bisa mengeluarkan api adik-adik Hari itu Musa yang hari itu tahu bahwa Oh ada semak duri yang terbakar Langsung aja Musa menyingkir Tapi tiba-tiba ada malaikat yang berbicara kepada Musa Dan hari itu Tuhan juga berbicara adik-adik Dan hari itu Tuhan mengutus Musa untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Israel Hari itu Musa bingung Loh Tuhan aku ini siapa? Aku ini kan bukan siapa-siapa Kok aku bisanya berani-berani kepada Firaun tiba-tiba Minta untuk membebaskan bangsa Israel Sebegitu aja Tapi hari itu adik-adik Tuhan menjawab dengan sangat baik Yaitu dengan berkata bahwa Aku Tuhan yang akan menyertai Setiap perjalanan dari Musa Nah hari ini sama adik-adik Bahwa terkadang setiap hidup kita itu Punya yang namanya ketakutan Punya yang namanya sebuah keminderan Sebuah mungkin terlalu berpikir panjang Yang sebenarnya itu tidak baik bagi dalam setiap hidup kita Tapi saat setiap hidup kita bisa bertemu dengan semak duri itu Atau kita bisa bertemu dengan Tuhan Maka saat dalam ketakutan kita Kita bisa mengekspresikan apapun ketakutan dalam setiap hidup kita Dan yang kak Yuswa tahu adalah Dimana saat hidup kita bisa bergantung total kepada Tuhan Dimana hari itu Tuhan yang hari itu datang Berkata bahwa Aku Tuhan yang akan menyertai Musa dalam setiap apapun Yang hari itu Musa akan kerjakan Mungkin dalam setiap hidup kita Kita mungkin lupa Dengan waktu-waktu kita berdoa Mungkin adik-adik semuanya memulai sekolah Memulai aktivitas Kita lupa untuk kita itu berdoa kepada Tuhan Mungkin di awal-awal kalian Kalian habis pulang dari sekolah minggu Kalian pasti akan berdoa Tapi apakah besoknya saat kalian mau sekolah Saat kalian mau memulai aktivitas Hari ini kak Yuswa mau memberikan pertanyaan Apakah setiap hidup kalian Masihkah kalian mempunyai waktu bersama dengan Tuhan Dimana kalian berdoa Dan kalian mendapatkan kekuatan Dan saat dimana setiap hidup kita itu Lupa dengan Tuhan Terkadang Tuhan juga sedih adik-adik Kalau misalkan Oh kalau misalkan Bangun pagi Gak pernah berdoa lagi Dulu setiap pagi Baca Alkitab Dulu setiap pagi Selalu merenungkan firman Tuhan Tapi sekarang sudah mulai lupa Kita sudah kehilangan Dengan Dengan sebuah pertemuan-pertemuan dengan Tuhan Dulu kita suka rajin baca Alkitab Tapi sekarang sudah jarang Tapi hari ini adik-adik Buat setiap hidup kita Untuk kita memulai perjalanan bersama dengan Tuhan Sama seperti hari itu Musa memulai perjalanan Untuk membebaskan bangsa Israel Hari itu Musa Harus berjumpa dengan Tuhan terlebih dahulu Dengan semak duri yang terbakar hari itu Sama juga dalam setiap hidup kita Dalam setiap aktivitas kita Dalam setiap apapun yang hari-hari ini kita ingin lakukan Mungkin kalian mau ulangan Kalian ada Lomba Kalian mau Ujian Atau apapun yang kalian hari-hari ini ingin lakukan Kak Yusuf punya pesan adik-adik Bahwa sebelum kalian memulai aktivitas kalian Kalian harus bertemu dengan Tuhan terlebih dahulu Karena Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita Hari ini adik-adik mungkin kalian merasa bahwa Kak nilaiku jelek Kak Kak nilaiku pas-pasan Kak Aku sudah sering belajar mati-matian Aku sudah belajar sampai malam Tetap aja nilai ku jelek Hari ini Kak Yusuf mau kasih sebuah pesan Buat setiap hidup kalian adik-adik Buat kalian yang menonton Mulailah hari kalian bersama dengan Tuhan Jangan pernah pakai kekuatan setiap hidup kalian Untuk apa? Untuk Oh aku bisa sendiri Aku kayaknya gak usah berdoa gak apa-apa kok Tapi hari ini Kak Yusuf mau pesankan dalam setiap hidup kalian Saat kalian bangun pagi Saat kalian mau memulai hari kalian Mulailah kalian mau berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu Kalian tinggal berdoa kepada Tuhan Tuhan hari ini aku datang di hadapanmu Hari ini tolong sertai ya aku Tuhan Kalian jujurlah dengan apa adanya kalian Mungkin nilai kalian jelek Kalian tinggal jujur kepada Tuhan Tuhan nilai ku jelek Tuhan Tuhan aku ini orang yang bodoh Aku kadang dapat nilai jelek Aku kadang mengecewakan orang tuaku Tapi tolong ya Tuhan Sertai hidupku Buat aku ini bisa melakukan semuanya Hari ini Kak Yusuf percaya Saat kalian berdoa kepada Tuhan Saat kalian bergantung total kepada Tuhan Menyerahkan setiap aktivitas kalian di hadapan Tuhan Maka Tuhan adalah Tuhan yang akan menjamin setiap hidup kalian adik-adik Dikatakan hari itu saat bangsa Saat Musa bertemu dengan semak duri atau Tuhan itu Hari itu Tuhan juga menjamin Musa Hari ini kalau kalian yang mau setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan Mungkin kalian gak bisa Tapi kalian pasti akan melihat bahwa ada kuasa Tuhan Atau kebaikan pertolongan Tuhan yang akan semakin nyata dalam setiap hidup kalian Amin adik-adik Yuk Sebuah pengingat lagi Buat adik-adik semuanya Pokoknya sebelum memulai hari kalian Mulailah bersama dengan Tuhan Dengan apa? Berdoa Jangan main Instagram Jangan langsung buka gadget kalian Jangan buka apa-apa Tapi mulailah Saat kalian bangun pagi Mulailah bersama dengan Tuhan Amin adik-adik Yuk Sebelum Kak Yusuf selesai Yuk hari ini sama-sama kita berdoa Biarkan firman hari ini Menjadi sebuah pengingat dalam setiap hidup kita lebih lagi Terima kasih Tuhan Yesus Atas setiap berkat Atas setiap kesempatan yang sudah kau berikan dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus Hari ini ampuni setiap hidup kami Setiap kesalahan kami Yang mungkin setiap hidup kami Tidak pernah mengikut sertakan engkau dalam setiap hidup kami Mungkin kami saat kami bangun tidur Kami tidak berdoa Kami mulai lupa engkau Tuhan Tapi hari ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan Biar engkau terus Tuhan yang ingatkan setiap hidup kami Buat kami selalu berdoa kepada engkau senantiasa Dan kami percaya Tuhan Engkau Tuhan yang selalu menjagai dan menuntun setiap langkah demi langkah kami Terima kasih Tuhan Yesus Dan semuanya telah berdoa dan mencap syukur Mari sama-sama katakan Amin Amin Oke adik-adik Nah ini adalah ayat-adik buat ibadah online kali ini Dari Matius 6 ayat 6 Tetapi jika engkau berdoa Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu dan berdoalah Kepada bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Nah sekali lagi adik-adik Matius 6 ayat 6 Tetapi jika engkau berdoa Masuklah ke dalam kamarmu Tutuplah pintu Dan berdoalah kepada bapamu yang ada di tempat tersembunyi Maka bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Amin Sean teman-teman Pasti kalian cinta Indonesia kan? Kau kan cinta Indonesia? Yuk kita berdoa Tuhan Yesus kami berdoa Buat Indonesia Supaya Indonesia mendapatkan Hasil pemilu yang terbaik Hanya darimu saja ya Tuhan Dan tidak ada kecorangan Tidak ada kerusahaan ya Tuhan Dalam nama Yesus Halia Amin Dan jangan lupa ya teman-teman Berdoa selalu buat Indonesia Daaah Hai adik-adik Joel Kids Sekarang kita sederhana di penghujung Online service dari Joel Kids Nah semoga Semoga kalian mendapatkan berkat ya Dari Dari online Joel Kids kali ini Kiranya apa yang telah mereka dengar Akan menjadi remah dalam hidup mereka Dan berbuah Dan buahnya bisa dinikmati oleh orang di sekitar mereka Amin Oke adik-adik See you Selamat menikmati oleh orang di sekitar mereka Selamat menikmati oleh orang di sekitar mereka Oke kita ada di episode Bifan lagi nih Nah hari ini kita mau main sapu-sapuan Waduh sapu-sapuan gimana ya Kita jadi nanti sapunya ini Kita harus lepasin Seperti ini Dan nanti orang selanjutnya harus ngambil Jadi harus cepat-cepatan ya Dan gak boleh aja yang jatuh Kalau jatuh diapain Kak Jenna Dikasih bedak aja Dikasih bedak Dan juga semuanya harus berdiri di Enfamatnya masing-masing ya Siap Siap semuanya Siap Mana suaranya Siap gak Siap Siap Oke Langsung aja kita Maink Mulai Let's go Yuk Dipasisinya masing-masing ya Kita hitung ya Dalam hitungan ke Satu Dua Tiga Tiga Oke Yang jatuh langsung kita kasih Langsung keluar ya Ayo Langsung keluar Langsung keluar Langsung keluar Langsung keluar Langsung keluar Langsung keluar Ini Sekarang Dideketin lagi Dideketin lagi Tidak Ini tadi jatuh Iya Oke Gimana Eh Oke Belum ya Yuk lagi Berdiri di sini Sudah Berarti sebelah sini Oke Ini coba Tiga orang Tidak Oke Cepet banget ya jatuhnya Yuk Nih geser 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 lagi Geser lagi Geser Nah Geser Oke Yuk Ingat jangan dijatuhin ya Ini terlalu kecil ya Ruangnya dilebarin lagi yuk Oke Biar lebih menantang Yuk Kita langsung mulai aja ya Kasih Bora Jangan dilebar ya Satu Dua Tiga Watch Oke Gak boleh keluar dari Ini ya Gak boleh keluar Langsung keluar Ini gak sebera Apa Keluar lagi Keluar ya Iya tapi langsung datang lagi Tidak apa-apa Oke Terus Sekarang Tinggal berdua Tinggal berdua nih Lebih lebar lagi Lebih lebar lagi Oke Seperti ini ya Menantang sekali ini Kira-kira siapa ya Ini Kira-kira siapa yang akan memenangkan pertandingan kali ini Ini finalnya ya Yuk Siap-siap Yuk Satu Dua Tiga Ayo Oke Lagi Satu Dua Tiga Terjatuh Nah Kasih Bora Oke Jadi pokoknya Dan 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 Oke Andik Itu episode Pivan Kali ini Dan ini Ada babak pertama Sekarang kita Ke babak kedua ya Let's go kita langsung aja ke babak kedua let's go hitungan ke tiga satu dua tiga apa jangan dilempar ya ingat mundur lagi nih terlalu deket Oh ya terlalu gampang ah ah Oh ya David sama Deren terlalu gampang mundur lagi mundur lagi nah dah dah yuk dalam minuman ketiga satu dua tiga wih semuanya loh semuanya dapet wah ini kak suar siap-siap jadi gak jadi yuk lagi satu dua tiga oke ada Deren 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 Kenzo yuk sekarang tinggal David dan Winer kira-kira siapa ya yang akan memenangkan babak kedua ini siapa ya nih yang bakal menang oke yuk yuk David di sebelah sini yuk dalam hidungan ketiga satu dua tiga yang menang David lagi oke beri tunggu tangan Sese Bifan Oke adik adik itu aja sesi Bifan minggu ini See you next week God bless you Sese Bifan Sese Bifan Halo adik adik Wah kita sudah hampir selesai nih Oh iya Kak Sipora mau kasih firman buat kalian semuanya Tadi gimana gamesnya? Seru gak? Gamesnya tadi kejar-kejar sapu ya biar sapunya gak jatuh Nah tau gak sih adik adik bahwa kita di dunia ini juga ada yang dikejar loh Apa sih yang dikejar itu? Di Amsal 21 ayat 21 berkata Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan Kebenaran dan kehormatan Wah kita harus hitung ya tadi kita di dunia ini harus kejar Tuhan kita harus kejar kebenaran Tuhan dan juga kita harus kejar kasih Tuhan Nah itu tiga hal tadi harus kalian catat ya dan kalian itu yang harus kalian kejar dalam hidup kalian dan firman juga mengatakan bahwa saat kita mengejar semuanya itu maka kita akan dapat kebenaran kehidupan dan kehormatan oke adik adik jangan lupa untuk selalu mengejar Tuhan dengan apa sih? kita harus punya hubungan dengan Tuhan misalnya setiap pagi kita bangun langsung berdoa kita ngobrol sama Tuhan kita baca firman itu kita sudah mengejar Tuhan God bless you Tuhan 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 Tuhan